KAPOLDA Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan kebrutalan pesilat PSHT saat mengeroyok Aibda Parmanto. Imam mengatakan, kasus pengeroyokan yang mendapat perhatian luas dari publik itu bermula saat PSHT menggelar surohan agung atau pengesahan warga baru sebanyak 200 orang yang berlokasi di padepokan PSHT Jalan Mujahir, Jember, Senin 22 Juli 2024, pukul 22 WIB. Sesudah menggelar pengesahan, oknum anggota PSHT itu menggelar konvoy di jalanan hingga memblokade simpang tiga jalan hayam muruk selasa dini hari. Petugas kepolisian kemudian mengimbau mereka supaya tidak menutup jalan. Tapi imbauan petugas Polsek Kaliwates tersebut tidak digubris. Seorang pesilat kemudian melakukan provokasi dengan menyebut ada salah satu rekannya yang diamankan polisi. Para pesilat itu kemudian tersulut emosi dan mulai melakukan penyerangan terhadap polisi dengan cara melempari mobil petugas menggunakan batu dan benda-benda keras lainnya. Kericuhan pun tidak terhindarkan. Mobil patroli dari Polsek Kaliwates tersebut terpaksa mundur meninggalkan lokasi untuk menghindari kerusuhan. Namun, satu anggota Polsek yang tertinggal di lokasi, yakni Aibda Parmanto, dikeroyok oleh pesilat. Aibda Parmanto dipukul dan ditendang di bagian wajah, hingga tulang hidungnya patah. Sampai kini Aibda Parmanto masih dirawat di RS Umum Kaliwates. Korban mengalami luka-luka dan patah tulang hidungnya. Sampai hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Kaliwates, kata Kapolda dalam jumpa pers di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis, 25 Juli 2024. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 22 pesilat. Sebanyak 13 pesilat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 2 orang anak di bawah umur. Sementara pesilat berinisial KNH, 26 tahun, disebut Kapolda sebagai tersangka utama atau provokator dalam perkara ini. Ia juga memukul serta menyeret anggota polisi.